What's up people, nama gue Astro Neshi dan selamat datang di video Minecraft Lalu di video kali ini people, kita bakal melihat pemain Minecraft yang melakukan hal-hal yang mustahil people Apapun dari membangun sampai memecahkan rekor muri So people, tanpa bahasa-bahasa gitu, ayo kita mulai Ada nih ya pemain Minecraft yang dengan gilanya mengisi nether dengan air Dan malah mengubah nether, lavanya ini menjadi air semua Yang pemain ini bernama Kelani Dan caranya itu gak mudah juga ya people, dia harus kembali ke Minecraft zaman dahulu Yang dimana ada bug atau glitch itu ya Bug atau glitch itu kalau kalian hancurin es di nether, maka itu akan mengubah menjadi air people Dan dengan itu dia mengisi seluruhnya dengan es dan air Dan maka dari itu, begitulah cara dia mengubah lava di nether itu menjadi air semua Dimana ini sangat luar biasa banget dedikasinya ya Dan juga di cara menghilangkan lava yang itu people itu dia menggunakan pasir, menggunakan redstone Ya, karena kalau satu-satu pasir ya lama banget dan ya Dan juga ada lagi ya satu hal yang salah dan aneh disini Itu kalian gak bisa mengubah es menjadi air Kalau di bawah blok esnya itu gak ada bloknya gitu Jadi harus ada bloknya di bawahnya Jadi disini dia menggunakan glowstone untuk mencairkan esnya Untuk berubah menjadi air semua Dimana ini Allah kerja dua kali banget gitu kan ya Sungguh sangat merepotkan, tapi lama-lama bisa dan akhirnya ini dia Jadi juga dengan dedikasi yang sangat luar biasa banget disini Banyak orang yang bilang ini mustahil, tapi ya ini dia Kerani bisa Orang ini itu bukan melakukan yang namanya speed run people Melainkan melakukan hal yang bernama slow run Aliasnya menamatkan minecraft dengan sangat-sangat-sangat lama banget pake U Kenapa? Karena dia menamatkan minecraft dengan waktu 339 jam Aliasnya ini memecahkan rekod bermain minecraft terlama yang pernah ada Jadi 339 jam itu kalau diharikan ya itu 14 hari Ini 339 jamnya bukan 339 jam minecraft Melainkan jam asli atau waktu asli yang ada di dunia Dan atau kalau dibikin hari itu 14 hari berturut-turut dia Dia nggak berhenti bermain minecraft setelah 14 hari Ya mungkin dia berhenti kayak makan atau kerja gitu ditinggal Tapi minecraft masih hidup gitu people Tapi people itu sungguh gila 14 hari komputer hidup terus Dan live stream terus tuh nggak berhenti-berhenti Apa yang kalian lihat saat ini people? Sebuah gambaran yang nggak jelas gitu kan ya Dan orang-orang inilah sebenarnya menggambar itu semua Tapi itu bukan digambar nggak jelas main Kalau kalian perhatikan dengan sangat jelas itu adalah map minecraft Map minecraft ini dibuat sesuatu di bagian atasnya Nah ini adalah map minecraft dan itu kalian lihat lambang itu Itu adalah lambang raksasa yang sebesar 11.000 blok dikali 11.000 blok Ya people Saking besarnya kalau kalian lihat di map minecraft menggunakan aplikasi atau website Itu kelihatan banget lambangnya people Dan orang-orang yang membuat ini itu bernama Spawn Mansion Ya sebuah grup bernama Spawn Mansion ini membuat logo dengan obsidian semua Nah jadi item-item itu semua itu adalah obsidian people Dan ini itu dibuat di server 2b2g Sebuah server yang anarki Ini adalah Sovel241 Seorang minecrafter yang menghabiskan setiap harinya 12 jam bermain minecraft Untuk menemukan seni dalam membangun dan gila Dia berhasil people Lihatlah semua bangunan-bangunan yang dia buat ini Jadi ini semua berawal saat semuanya itu covid di tahun 2020 Dia gabut dia gak ada kerjaan Jadi dia menghabiskan waktunya selama 12 jam Dan karantina itu untuk bermain minecraft dan menemukan seni dalam membangun Dan gue lihat gila bangunannya Keren banget Ini adalah pemain yang bisa mencapai limit level XP yang ada di minecraft Yaitu 21.863 Dan caranya itu gak mudah people Ya bener-bener ada caranya nih ya Caranya menggunakan sebuah alat redstone yang dikerjakan selama 400 jam lebih Dan alat redstone itu bernama dragon farm Ya dragon bisa di farm people di minecraft Tapi ini hanya bisa dilakukan di versi lawas aja Udah gak bisa sih di bagian versi terbaru gitu Jadi dragon farm ini people Itu sebenarnya buatan dari race work Tapi yang melakukan XP limit ini itu bukan race work Dan ya ini dia Ini tuh sangat keren banget Dan cara sistem kerjanya itu people adalah Dragon farm itu jadi harus dibunuh dulu dragonnya Jadi saat dia udah dibunuh atau saat dia udah memati Dia bakal ngeluarin partikel kayak ungu-ungu gitu Nah saat dia mengeluarkan partikel ungu-ungu kayak gitu Kalian menjauh Dan jangan sampai dragonnya itu atau naganya itu ke render Nah kalau gak ke render nanti game itu bakal kayak mengira bahwa Naganya itu belum terbunuh gitu Jadi saat kalian mendekati lagi Naganya itu tuh kayak masih hidup gitu Sama game itu dikira naganya masih hidup Tapi udah ngedrop XP Memang agak membingungkan Tapi ya kalau gue lihat sih kayaknya begitu secara kerjanya sih Dan ini luar biasa banget Dia akhirnya bisa mencapai level maksimal di minecraft Bermain di mode adventure itu susah banget people Kenapa? Karena kalian gak bisa nancurin block Dan kalian gak bisa menaruh block Tapi orang ini berhasil menamatkan minecraft di mode adventure Caranya adalah menggunakan versi lawas minecraftnya Dimana update-an adventure waktu itu masih bisa menaruh dan menghancurkan block people Jadi ya itu dia caranya dia bermain minecraft di mode adventure Dan menamatkan minecraft di mode adventure Memang cukup rumit Tapi pada akhirnya dia berhasil people Ini adalah dunia minecraft paling ilegal yang pernah ada di dunia Kenapa? Karena orang ini itu berhasil mengumpulkan barang-barang yang unobtainable Atau barang-barang yang gak bisa didapetin di mode survival Tapi orang ini berhasil mengumpulkan block-block dan item-item Yang bener-bener gak bisa didapetin di survival Dan gimana cara orang ini bisa mendapatkannya Well dia bermainnya itu di Minecraft Bedrock Jadi kalian tau kan ya minecraft bedrock itu kan remoknya kayak gimana game itu Jadi ya dia bisa menggunakan bug atau glitch yang ada di Minecraft Bedrock Dan lihatlah barang-barang yang dia miliki ini Ini sangat mustahil banget bisa didapatkan di Minecraft ya people Tapi dia berhasil Kayak mendapatkan barang-barang ini gimana coba caranya Memang sangat terlihat kayak gak mungkin banget kan ya Tapi dia berhasil di survival Di mode survival Tapi ya dia dapetinnya di Minecraft Bedrock people Karena Minecraft Bedrock itu memang minecraft yang sangat broken banget pada zaman itu Dan dia dapetinnya ini juga dari Minecraft versi lawas itu Kalau kalian perhatikan tadi itu di chestnya Ada kayak tulisan Minecraft 1.5 Itu memang hasilnya 1.5 yang Bedrock ya Bukan yang Java tapi bukan yang Bedrock Jadi ya memang bisa-bisa aja sih menurut gue Karena ya bug atau glitch yang ada di Minecraft itu Itu sangat luar biasa broken banget Apalagi yang di Bedrock itu sangat rusak banget Jadi dia bisa banget mendapatkan item-item itu Dan memang cukup kelihatan mustahil banget Tapi orang ini tetap bisa Kalian tau kan ada batas dunia Minecraft Dan di luar batas dunia Minecraft itu Bepal kalian gak bisa membangun Tapi orang ini membuktikan bahwa kalian semua salah Bahkan termasuk Mojang itu juga salah Karena orang ini itu akhirnya berhasil membangun Yang ada di luar border Minecraft Gimana caranya? Well dia menggunakan update April Fools Minecraft Yang kalau gak salah 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1 block at a time Itu kalau gak salah yang kalian tau gak sih Yang kayak ngambil block dengan 2 tangan kayak gitu Itu block April Fools tahun 2022 Tahun lalu pokoknya April itu Dan ya dia mengambil block Kemudian melemparkannya Melewati batas dunia Minecraft Dan itu jatah bisa Dan kalau gak sih apa yang dia bikin? Dia membangun replika End portal Bepal Atau stronghold di Minecraft ini Bepal Dan itu dibangun di luar batas Minecraft Yang kalau kalian perhatikan Ini sangat mustahil banget Tapi ternyata orang ini sangat 100 IQ banget ya Menggunakan block itu Bepal ya Menggunakan update-an ini Dia lempar satu-satu blocknya Kalian bayangin Butuh berapa waktu coba itu Satu-satu dia lemparin Satu-satu dia lemparin Sampai akhirnya dia bisa membuat Dan sampai bisa menghidupkan portal loh Bisa menghidupkan end portal Kayak banyak nolah gue Bepal Dan dia pada akhirnya bisa Kalau ini Bepal Walaupun memang butuh waktu yang sangat lama Gue bisa membayangkan Butuh berapa lama Waktunya dibutuhkan Untuk membangun satu persatu Karena kalian tau gak sih Ini tuh hanya bisa dilakukan Dengan satu-satu block gitu Bepal Gak bisa kayak langsung bayang Bayang-bayang itu gak bisa Melainkan blocknya tuh Satu-satu ditaruh Ini butuh kesabaran banget Dan juga butuh Sebuah kepintaran yang luar biasa sih Dan juga butuh Pas dalam lempar blocknya Tapi ya ini dia Bepal ya Pada akhirnya Dia berhasil membangun End portal ruangan Di Minecraft Pemain ini berhasil mengalahkan Minecraft tanpa Membawa apapun Atau tanpa Memegang apapun Tapi gimana Zone caranya Dia masuk ke dalam End portal Kalau misalnya Dia tidak membawa apapun Dia bermain di Minecraft versi 1.12 Dengan custom seat Jadi seatnya itu nanti Kalau kalian masuk ke dalam dunia itu End portalnya udah hidup Jadi dia perlukan Cuma tinggal mencari Ruangan portalnya itu Jadi gimana cara mengalahkan Ender Dragon Kalau gak bawa apapun Yang dia lakukan adalah Dia menggunakan momentum Dari Ender Dragon Karena Ender Dragon Biasanya suka dorong kita ke atas Jadi saat dia terdorong ke atas Itu dia pasin dirinya Di End Pillar Sampai udah End Pillar Diancurin Anchristal Dan kemudian saat dia mau turun Itu dia keluar gamenya Dan kemudian masuk lagi Nah disitu kan kayak ada Spawn protection gitu kan ya Nah saat dia masuk lagi Dia gak jadi mati Saat dia jatuh gitu Dan kemudian dia ngulangi Hal itu terus Sampai pada akhirnya Dia bisa mengalahkan Ender Dragon Gue ada pertanyaan buat kalian people Berapa banyak sih kalian mati gitu people Dan sebanyak kalian mati itu Kalian malu Sebenarnya kan gak perlu malu gitu people ya Karena gak perlu malu Dan gue mengira diri gue ini adalah Top global mati Paling banyak di Minecraft Dan begitu juga dengan Cam Kevin Itu juga gue kira Top global mati Paling banyak di Minecraft gitu people Tapi cerita enggak people Cerita ada pemain people Yang mati sebanyak 26.138.764 Kali dia mati Di Minecraft people Bayangin 26 juta mati Ini pia cempat people Well Ini ada caranya nih Cara mati sebanyak itu tuh Yaitu dia nge-set Spawn point dia people Itu di The Void Jadi dia kayak bikin Blok gitu people Dan kemudian dia berdiri Di sebelahnya Jadi saat dia spawn itu people Itu dia langsung jatuh lagi Setiap spawn langsung jatuh lagi Kayak gitu people Dan itu dia lakukan sebanyak 26 juta kali lah ya Kalau kita buletin gitu people ya Dan juga people Dia membangun Managing raksasa Untuk apa dia membangun Managing raksasa Itu untuk Menarik perhatian orang Agar orang-orang di sekitar Dia tuh gak mati Sebanyak dia gitu people Mau mati sebanyak 26 juta kali Tapi gak pengen orang lain Untuk mati sebanyak dia gitu people Dan juga Dia ini memecahkan rekor mati Paling banyak di minecraft people Pemain ini berhasil Menamatkan minecraft Tapi dari The Void Atau dari bawah bedrock Wah Zon Dia bicara nih Membangun di bawah bedrock Well ada caranya nih people Yang pertama dia menggunakan Bonus chest tuh Supaya dia bisa Menambah item-item Dengan mudah Dengan bonus chest Dan kemudian dia bermain Di minecraft snapshot 1.18 Dimana itu Ada bug atau glitch Karena bisa membangun Di bawah bedrock Dan disitulah dia mulai membangun Dan sampai pada akhirnya Dia berhasil menamatkan minecraft Untuk sampai ke dia ini tuh Mungkin kalau kalian lihat ini people Ini adalah sebuah redstone yang gak jelas Dan jumlahnya banyak banget ya Slime, block of redstone Observer, piston Dan honey block Semuanya ini Kalian lihat itu kayak gak jelas Ini apa sih sebenernya Tapi people Kalau kalian perhatikan lagi Pada akhirnya Ini adalah sebuah Piston raksasa people Atau piston yang sangat Gede banget people Dan ini yang buat itu sama Dengan yang membuat piston door Terbesar yang ada di minecraft people Nah gak kalian tau people Butuh berapa lama sih Sebenernya untuk Piston ini tuh Bisa extend people Atau bisa memanjang Itu katanya butuh waktu 10 jam Untuk bisa Piston ini tuh Membuka dan menutup lagi Ya Membuka dan menutup lagi Itu butuh waktu 10 jam Jadi memang ini gede Banget people Piston ini luar biasa sih Jadi ya people 10 jam Kalian bisa bayangin Untuk membuka Dan menutup loh ya Itu jadi satu Jadi kalau dia buka Itu 5 jam Dan saat dia bayangin lagi Itu people Itu butuh waktu 5 jam lagi Kalian piston biasa aja Kayak cuman Sekali klik tuh Udah bisa bolak-balik gitu kan Gede-gege Gede-geged gitu kan Tapi ini 10 jam cok Render distance di minecraft java Itu 32 People Kalau kalian gunakan Off the find Itu bisa jadi 64 Dan render distance Untuk main cup bedrock Itu kalau gak salah Sampai seratusan Kalau gak salah ya people Aku juga lupa-lupa inget sih Tapi people Pemain ini Itu dia membuat mod Di minecraft Dan bisa ngerender distance Sampai 60 juta Render distance Itu pojokan minecraft yang sana Sama pojok minecraft yang situ Itu keliatan semua tuh Gila banget gak sih Kalian bisa melihat Isi dunia minecraft Walaupun emang gak jelas Tapi ya itu dia Dunia minecraft Yang kalian ketahui Builder tergila kita people Chris the cow Setelah menggemparkan dunia Dengan minecraft universe Sekarang dia menggemparkan Dunia minecraft lagi Dengan 4 dimensi Dia membangun 4 dimensi Di minecraft people Yang padahal Gue sendiri juga gak tau 4 dimensi itu Betul aneh kayak P.E. people Tapi apa yang dia gambarkan Katanya itu adalah 4 dimensi Sampai dia nanya Nanya ke orang-orang Sampai dia nanya Ke para ahli ilmuwan People kayak gimana Betul aneh 4 dimensi Dan dia memperlihatkan Ini kepada mereka Dan ya Ini adalah 4 dimensi Dan inilah yang dibangun Oleh Chris the cow Jadi itu dia people Pemain-pemain minecraft Yang telah melakukan Hal-hal mustahil Di minecraft Terima kasih people Telah menonton Silahkan tinggalkan like Jika kalian mati ya Dan jika kalian ingin Tolong subscribe Nama gue Astro Nosi Dan sampai jumpa lagi Di video minecraft lainnya Bye Sub indo by broth3rmax